Karena saya pakai provider yang tidak mengganggu sinyal, saya terpain handphone, saya bisa terima telepon dari handphone saya yang satu. Saya punya handphone dua nomor, tapi handphone saya yang satu emang mati, signal nggak ada, tapi handphone saya yang satu aman-aman aja. Jadi kemarin saya tidak merasakan, cuma mati lampu aja ya, karena lagi sutik saya kegiatan set. Banyak orang yang ngeluh mati lampu-mati lampu, karena kan orang mainnya sosmed. Setiap hari teman-teman saya syuting gini, aduh gue nggak bisa pakai apa, gue bisa pakai IG nih, baku banget sih, kata gitu. Akhirnya pada hotspot ke saya, semuanya pada hotspot, pada hotspot pada kita ya, bisa kan Nina? Sampai aslin saya aja hotspot juga, saya kemarin saya mana-mana aja alhamdulillah, karena provider yang saya pakai tanah tamat. Cuman listrik, saya kan tinggal di apartemen, dan saya lagi syuting, jadi saya nggak masalah. Bahwa, pas saya pulang udah nyala, gitu. Tapi untuk keluarga yang lainnya, pekesian ya, yang pekesian juga yang rugi, yang punya restoran, yang setiap hari pakai listrik, yang setiap hari pakai air, itu sangat perusahaan mereka. Makanya PLN minta maafkan, bukan kesalahan orangnya, PLN orangnya. Itu kesalahan karena perbaiki kan, tempat kemarin ya, kalau nggak salah ya. Tapi kita yang berdukung juga sih, untuk perbaiki listrik, perbaiki apa, kita jangan bujak. Oh, bayar listrik begini mahal, jangan begitu. Karena ini kan lagi ada teknologi, ya. Maksudnya lagi ada bencana, gitu kan. Jadi ini malah kembin aja sih. Maksudnya lagi ada bencana, gitu kan.